Halo semuanya, kali ini melanjutkan video sebelumnya saya akan menjelaskan proses pembuatan animasi di Clip Studio Paint. Kita sudah selesai membuat rough animation, sekarang saatnya untuk masuk ke tahap clean up atau merapikan animasi kasar yang sudah dibuat. Pertama, saya ubah rough animation-nya menjadi biru dan mengurangi opacity-nya. Untuk mempermudah proses clean up ini, saya sarankan untuk memakai layer vector. Kalian bisa membuat new vector layer dengan tombol ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan animation layer-nya di timeline. Selanjutnya, tinggal gambar dengan pen atau brush yang kalian inginkan, kalau saya sekarang pakai G-Pen. Gunakan pen brush dan matikan anti-aliasing-nya. Gunanya supaya saat coloring nanti, tepi color-nya lebih rapi. Kelebihan saat memakai vector layer, kita bisa menghapus ujung garis yang berlebih seperti ini dengan mudah. Pastikan kalian menghidupkan kolom vector eraser ini dan pilih menu yang di tengah. Kalian juga bisa menarik garisnya dengan tool pinch vector line. Atau mengubah tebal garisnya dengan correct line width. Jika ingin tahu lebih banyak tentang vector layer, kalian bisa menonton video tentang vector layer di link di kanan atas ini. Nah, sisanya tinggal tracing satu per satu sel dari rough animation di folder clean up. Kalau sudah, kita bisa buat folder baru untuk guide coloring shadow dan highlight. Kalian bisa bedakan warna garisnya dengan garis clean up. Misalnya merah untuk shadow dan biru untuk highlight. Untuk coloring, kita buat animation folder baru lagi di bawah folder clean up. Jangan lupa untuk menjadikan folder clean up sebagai reference layer. Ini akan mempermudah saat coloring nanti. Untuk sementara, matikan dulu layer garis untuk guide shadow. Kalau kalian punya karakter sheet sebagai referensi, kalian bisa tinggal color pick dari panel subview. Atau kalian juga bisa membuat color palette sendiri seperti ini. Untuk coloring, kita bisa pakai fill tool. Pilih yang refer order layer, dan di pilihan refer multiple, pilih reference layer. Dengan ini kita bisa coloring sesuai garis clean up tadi. Jika base color sudah selesai, kita bisa buat folder baru untuk shadow-nya. Hidupkan lagi folder guide untuk shadow. Dan di setting fill tool, ubah settingnya menjadi refer to all layers. Dengan ini, fill tool akan menyesuaikan dengan semua layer yang ada. Ubah mode folder shadow menjadi multiply. Kita tinggal coloring bagian yang ingin kita beri shadow. Kalau kalian ingin menambahkan highlight, buat folder baru untuk highlight. Ubah mode-nya menjadi screen atau overlay. Dan coloring lagi sesuai guide. Jika shadow dan highlight selesai, kita bisa matikan folder garis guide-nya. Selain membuat animasi frame by frame, kita juga bisa memanfaatkan fitur interpolation atau bila di program animasi lain, biasa disebut twin. Untuk menggunakannya, tinggal klik enable keyframe ini. Kemudian pilih frame awal, dan pilih interpolation-nya. Ada 3 interpolation di klip studio pane, yaitu hold, linear, dan smooth interpolation. Klik add keyframe. Kemudian di frame selanjutnya, dengan objek tool ubah posisi, skala, rotasi, atau opacity-nya di tool property. Kali ini, saya cuma akan mengubah posisinya. Saya akan menggerakkan karakter dari kiri ke kanan, jadi saya geser karakter ke kanan. Mungkin akan lebih baik bila saya geser karakternya lebih jauh ke kiri di frame awal. Nah, jika kita coba play, karakter akan terlihat berjalan dari kiri ke kanan. Perbedaan ketiga interpolation bisa terlihat seperti ini. Hold akan menampilkan perubahan gambar yang statis. Linear akan menggerakkan dengan kecepatan yang stabil. Sedangkan smooth akan memperlambat gerakan di awal dan sebelum berhenti. Kalian juga bisa mengubah grafiknya di graph editor ini. Kalian bisa copy keyframe di line art dan paste ke track color agar pergerakannya sama. Lakukan hal yang sama ke folder shadow dan highlight. Saya akan mengatur pergerakan background, karakter, dan objek agar karakter terlihat berjalan. Semakin dekat posisinya dengan kamera, pergerakan sebuah objek akan terlihat lebih cepat. Sedangkan background yang berada paling jauh dari kamera bergerak lebih lambat. Selanjutnya kalau ingin menambahkan kamera movement, pilih menu animation, new animation layer, 2D camera. Akan terbentuk folder kamera di sini. Kemudian pilih semua folder yang ingin dimasukkan ke kamera. Dan drag ke dalam folder kamera. Setelah itu sesuaikan dulu setting playbacknya di playback settings. Pastikan kolom render to di kamera tercentang. Ini akan membuat hanya frame yang tersorot kamera yang akan terlihat terang. Untuk menggerakkan kamera, kita bisa menekan tombol keyframe. Pilih smooth interpolation. Gunakan objek tool dan geser frame kamera ke posisi yang diinginkan. Kalian juga bisa zoom in dan zoom out dengan mengatur skalanya. Atau bisa juga merotasinya. Jika ingin lebih akurat, kalian bisa gunakan parameter di tool property ini. Terakhir, cek lagi apakah pergerakan kamera sudah sesuai. Jika animasinya sudah selesai, untuk mengekspornya, buka menu file, export animation. Ada pilihan image sequence, animated gif, animated sticker, dan movie. Untuk sekarang saya pilih movie. Pilih lokasi penyimpanan, beri nama, dan klik OK. Kalau kalian mengekspor dengan audio, pilih kualitas audio yang sesuai. Dan centang kolom Apply to the Camera Effects bila kalian memakai fitur kamera di animasi. Klik OK dan tunggu proses hingga selesai. Video animasi akan tersimpan dalam bentuk MP4. Kalau kalian punya beberapa adegan dan ingin menggabungnya menjadi satu, kalian bisa membuat canvas animasi baru. Sesuaikan settingnya dengan hasil akhir yang diinginkan. Kemudian Import Movie Dan pilih adegan yang ingin kalian gabung. Akan terbentuk folder secara otomatis. Atur adegannya sesuai urutan. Tambahkan audio bila perlu. Dan kalau sudah, ekspor kembali animasinya ke format movie. Akhirnya animasinya sudah jadi. Selamat, kalian sudah menyelesaikan perjalanan panjang ini. Mudah-mudahan video ini membantu kalian. Bila kalian sudah mencoba membuat animasi dari tutorial ini, Silahkan cantumkan link videonya di kolom komentar di bawah ya. Saya senang bila kalian bisa berkarya lebih banyak setelah ini. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Semoga saya bisa membantu. Sampai disini saja video kali ini. Have a nice day and see you! Terima kasih telah menonton!